berawit kaliber, dia tidak memiliki rongga dengan cenderung bijinya itu padat sehingga memang musik 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 bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om swastu, namo budaya, salam kebajikan berjumpa kembali dengan saya bos terong channel, info ragam pertanian inovatif, kreatif dan bermanfaat oke teman teman, pada video kali ini saya akan review tanaman jenis cabai rawit kaliber ya, ini adalah cabai rawit kaliber yang perdana kali pertama kali ini akan saya lakukan pemanenan ya teman teman, dan kemudian pada kesempatan hari ini juga, saya akan menjelaskan tentang keunggulan cabai rawit kaliber ya teman teman, tapi bagi teman teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini silahkan like, komen, share dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentunya oke teman teman di video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang keunggulan cabai rawit pelita 8 F1 ya teman teman tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan spesifikasi cabai pada cabai kaliber ya teman teman cabai kaliber ini bisa teman teman simak, ini adalah jenis cabai kaliber yang bisa ditanam atau diadaptasi di dataran rendah ataupun dataran tinggi ya teman teman dan kemudian untuk panjang buahnya itu sendiri bisa mencapai 4 sampai 5 cm ya teman teman dengan diameter 10 sampai 15 cm bisa teman teman simak memang ini buahnya luar biasa besar sekali ya teman teman jadi artinya adalah ketika satu pohon ini kita bisa mengambil 100 buah seperti ini dengan dikalikan rata rata ini adalah 5 gram maka 100 kali 5 ini sudah dapat pastikan kita sudah mendapatkan setengah kilogram ya teman teman dengan posisi harga sekarang untuk 1 kilo di daerah saya adalah 40 ribu rupiah untuk jenis cabai yang sudah merah seperti ini ya teman teman atau sudah matang siap di pasaran itu memang harganya meskipun tidak stabil cenderung naik turun tapi untuk jenis cabai rawit merah kaliber seperti ini memang cenderung dia harganya lumayan mahal ya teman teman dan kemudian spesifikasi berikutnya adalah ya umur panen antara 95 sampai 100 hari setelah tanam ya teman teman artinya untuk 100 hari setelah tanam itu biasanya kita sudah bisa melakukan panen perdana ya teman teman terhadap jenis cabai rawit kaliber yang kita miliki ya teman teman dan kemudian spesifikasi atau keuntungan yang dapat kita peroleh berikutnya adalah adalah buah tegak menggantung seperti ini ya teman teman dengan bentuk memang dia cenderung tidak lonjong ya karena cenderung ini seperti peluruh ya teman teman untuk buahnya ini dan kemudian ada hal yang harus teman teman ketahui adalah untuk cabang sendiri meskipun tidak dilakukan potong pucuk ya untuk cabang sendiri bisa teman teman simak ini sudah rimbun ya teman teman artinya memang spesifikasi atau keunggulan yang dimiliki oleh cabai rawit kaliber ini meskipun tidak dipotong pucuk pun dahannya ini akan sangat banyak atau rimbun ya teman teman karena memang di beberapa video yang saya telah rilis kemarin ada yang selalu bertanya katanya bang bagus potong pucuk atau tidak potong pucuk memang untuk jenis tanaman cabai rawit kaliber ini sendiri baik potong pucuk ataupun tidak potong pucuk maka cenderung secara alami dia akan tumbuh dengan dahan yang rimbun ya teman teman dan kemudian cabai rawit kaliber ini adalah tahan virus ya teman teman artinya memang virus yang biasanya menyerang pada tanaman cabai sebagaimana yang telah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ada 7 jenis yang biasanya menyerang tanaman cabai termasuk daripada virus kuning ya teman teman dan memang untuk virus kuning ini sendiri untuk jenis tanaman cabai rawit kaliber biasanya dia aman ya teman teman tergantung daripada kita perawatan tentunya dan spesifikasi berikutnya adalah untuk buah sendiri dia buahnya itu keras ya teman teman lain halnya dengan jenis cabai rawit putih yang lain ketika memang buahnya cenderung lembek karena memang isi di dalam bijinya tersebut memiliki rongga ya teman teman sedangkan untuk jenis cabai rawit kaliber dia tidak memiliki rongga dengan cenderung bijinya itu padat sehingga memang untuk jenis cabai rawit kaliber ini bobotnya memang sangat berat ya teman teman dan kemudian lebih awet meskipun memang jarak pengiriman yang kita butuhkan jaraknya jauh ya teman teman artinya tidak cepat layu ya untuk jenis cabai rawit kaliber ini ya teman teman dan kita akan bandingkan ke cabai sebelahnya ya teman teman untuk jenis cabai rawit putih sama cabai rawit putih tapi ini dengan merek jenis lain ya ini adalah jenis merek sigantung ya teman teman merek jenis cabai rawit sigantung ini dia cenderung buahnya bisa teman teman simak jika kita perhatikan dengan kita mengambil sampel atau contoh jika kita perhatikan dengan bentuk seperti ini memang cenderung berbeda sangat jauh ya dibandingkan dengan cabai rawit kaliber ya teman teman untuk jenis cabai rawit kaliber ini memang dia bulat ya bentuknya seperti ini sedangkan untuk jenis cabai rawit sigantung dia cenderung lonjong lurus ya teman teman seperti ini bisa teman teman simak karena memang ini adalah masih dalam proses pengembangan artinya apa? artinya ketika memang saya sudah paham atau tahu tata cara berbagaimana cara untuk budidaya yang lebih banyak lagi maka jika tata cara dan ilmunya sudah kita kuasai barulah kita menanam dalam jumlah partai yang sangat banyak seperti pada video sebelumnya ya teman teman bisa teman teman simak juga perbedaan antara jenis cabai rawit kaliber dengan cabai rawit putih sigantung dia ya tanamannya ini merunduk ya teman teman buahnya ini merunduk ke bawah karena memang meskipun tanaman kuat dan seragam tapi untuk jenis cabai rawit sigantung dia tetap merunduk ke bawah ya teman teman bisa teman teman simak dan kemudian bisa juga sama halnya dengan cabai rawit jenis kaliber ya untuk jenis cabai rawit sigantung ini juga kita bisa menanamnya di dataran rendah ataupun di dataran tinggi ya tergantung kondisi atau elevasi kemiringan tanah yang teman teman miliki sesuai dengan kontur lahan yang teman teman miliki ini juga cocok ya teman teman dan kemudian ada yang bertanya di kolom komentar kanal youtube saya bahwa setanya katanya bang jenis cabai itu bisakah ditanam di berbagai musim artinya memang untuk di musim apapun untuk jenis cabai kaliber atau jenis cabai rawit sigantung ini dia bisa ditanam di berbagai musim ya teman teman artinya memang kita bisa menanamnya di musim kemarau ataupun di musim hujan kita tetap stabil dalam proses penanaman jenis kedua cabai rawit ini ya teman teman dan kemudian panjang buah 5 sampai 5,5 cm artinya memang cenderung lebih panjang dibandingkan dengan buah cabai rawit kaliber yang sebelahnya ya teman teman ini sebelah dan kemudian untuk produksi atau hasil panen yang dapat kita miliki dari pohon cabai rawit sigantung ini untuk satu populasi atau satu tanaman cabai rawit sigantung ini bisa menghasilkan 0,8 kg sampai dengan 1,2 kg ya artinya apa artinya ketika kita dari awal panen sampai finish sampai cabainya itu pohonnya itu mati maka kita bisa menghasilkan 1,2 kg per tanaman kalau kita ratakan ya 1 kg misalkan maka untuk beberapa kali petik kita tinggal kalikan saja ya populasinya kalau misalkan kita tanam seribu pohon ya berarti kita sudah mendapatkan 1 ton ya teman teman dan harusnya perhitungannya secara kalkulasi memang harusnya seperti itu ya teman teman asalkan tahapan tata cara proses perawatan dan penanamannya baik dan benar sesuai dengan yang telah saya review di video saya sebelumnya ya teman teman sedangkan untuk jenis cabai rawit putih sigantung ini kalau pada cabai rawit kaliber kita bisa panen di usia 90 sampai 100 hari maka kalau di cabai sigantung ini dia bisa panen antara 90 sampai 105 hari memang cenderung lebih genjah cabai rawit kaliber ketika kita bandingkan dengan cabai rawit jenis sigantung ini ya teman teman jadi jika di sebelahnya ini adalah cabai rawit kaliber kemudian cabai rawit sigantung maka yang ini adalah cabai rawit yang sering saya review adalah cabai rawit pelita 8 f1 ya teman teman jadi memang untuk satu lahan ini kita menanam 3 jenis cabai rawit karena memang ini masih dalam proses pengembangan dan nantinya setelah kita tahu atau tahu tata cara bagaimana kita merawat nantilah baru kita menanam dengan partai yang sangat banyak ya teman teman dan memang untuk pengelahan lahan di lokasi kedua disana sering saya review sekarang sudah pengelahan lahan dan sudah mulai akan melakukan penanaman kembali ya teman teman next insyaallah video nanti akan saya review untuk teman teman ya jadi saya sangat merasa senang sekali ketika memang tata cara atau proses yang saya lakukan teman teman bisa meniru dengan apa yang saya kerjakan dan hasilnya pun memang seperti ini ya teman teman untuk tutorial atau tata cara bagaimana kita budidaya tanaman cabai silahkan teman teman simak di video video saya sebelumnya ya teman teman terima kasih kepada yang sudah setia atau subscribe mengikuti perjalanan atau mengikuti channel YouTube saya dan bagi teman teman tentunya yang ingin bertanya tentang tata cara bagaimana kita proses budidaya tanaman baik terong ataupun cabai silahkan di kolom komentar ya teman teman maka Insyaallah saya akan menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya sendiri dalam proses budidaya tanaman cabai ya teman teman oke terima kasih telah menyimak video saya dalam proses perbedaan dan keunggulan antara cabai rawit kaliber ya teman teman keunggulan cabai rawit kaliber ya teman teman akhir kata Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh adik yang Terima kasih.